Pada generasi muda yang sehat itu menentukan masa depan suatu bangsa. Generasi muda yang sehat itu menentukan masa depan suatu bangsa. Lalu tidak apa-apa. Sehingga waktu saya itu, kalau anak muda itu tidak terkehatikan, maka suatu bangsa itu untuk. Makanya Tuhan juga pernah mengatakan kepada orang tua bahwa biarkanlah anak-anak tidak akan kepadaku karena mereka yang cukup. Jadi kamu bermain seperti anak kecil saja. Kalau anak kecil itu kadang-kala dipukul apa-apa, tidak apa-apa, biasa saja. Atau mungkin kamu main, kalau ada yang sebeding satu jatuh, tidak usah marah, biasa saja. Itu permainan. Jadi kamu main dan lakukan melatih diri untuk masyarakat kalian sendiri. Karena orang bilang juga dalam pengetahuan itu, dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Itu kalau orang-orang dilatihkan, orang-orang dilatihkan, orang-orang dilatihkan di sana. Jadi setiap orang yang sehat itu, pasti jiwanya sehat. Tapi setiap orang yang sakit-sakit itu, dia bu jiwa tidak sehat. Jadi kamu latihan saja di sini, ini saya kasih bola awal ini, misalnya suatu saat saya akan datang dari kamu, bahwa kamu buku ini sepertinya itu bagus, dan kamu harus tunjukkan kepada saya ketika suatu saat itu, saya menyampaikan bahwa semua kampung itu bertanding, jangan penerbasi kalah. Itu saja. Kamu harus bisa menang. Kalau kemarin saya bawa dorang, juara dua dari Nabi Rekindu. Atau lagi itu sudah bertanding di kita pun. Bisa memulai berbicara. Oh, di istri kita. Iya, di istri. Pokoknya semua, Nabi Rekindu sampai di Wapoga, sampai di Timit. Kamu yang kasih kalah dulu. Juara satu mana? Juara satu, putra samudera, sama busa. Tapi diorang main nyacuran, karena kamu ambil sudah berumur. Kalau yang ini semua masih dilatih, begitu. Tapi tidak apa-apa, itu kan hanya meramaikan. Ini upi dekatan, saya ada juga coba bola semua. Saya di 2005, 2006 itu saya manajer bola persidat Nabi Rekindu. Dan saya bawa sampai divisi 1. Saya latihan divisi 3, divisi 2, divisi 1. Tapi setelah saya ikut, saya tinggalkan apot persidat Nabi Rekindu, saya tidak latihan lagi di depan barang keadaan divisi 3. Tapi saya berjaya suatu saat, dari sini juga muncul satu-dua orang yang bergaung di persidat, dan pada akhirnya kita bawa mereka dan kita berjaya suatu saat ini. Kita berjaya suatu saat ini. Karena waktunya sehingga saja. Jadi kalau 2020 itu baru kejuran-kejuran tersebut ini, nanti ini 2021, 2022, mungkin kita berjaya suatu saat ini. Kita berjaya suatu saat ini. Jadi kamu harus lihat. Terima kasih. Baik, ini persimbangan bola yang saya beri. Setelah saya ambil. Ini video. terima kasih. 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 Terima kasih.